Hai, apa kabar Sobat Adeva sekalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Perang akhirnya benar terjadi di Eropa Timur, sejak Kamis kemarin. Rupiah yang sebelumnya cukup kuat langsung masuk ke zona merah. Meski demikian, pelemahan rupiah yang sebesar 0,31 persen ke Rp14.380 per USD masih terbilang bagus ketimbang mata uang utama Asia lainnya yang merosot lebih dalam. Rusia, kemarin akhirnya menginvasi Ukraina, yang membuat sentimen pelaku pasar memburuk dan memberikan tekanan ke rupiah. Namun, pada perdagangan pada hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 rupiah berpeluang bangkit melihat sentimen investor yang mulai membaik. Hal ini terlihat dari pergerakan menakjubkan bursa saham AS Wall Street. Indeks Dow Jones yang sebelumnya jeblok 859 poin, mampu berbalik menguat 92,07 poin atau 0,28 persen. S dan P500 di awal perdagangan, kami sewaktu setempat merosot 2,6 persen sebelum berbalik menguat 1,5 persen. Nasdaq yang paling impresif, mampu melesat 3,3 persen setelah sebelumnya anjlok 3,5 persen. Selain itu, indeks volatilitas VIX yang menjadi indikator ketakutan pelaku pasar juga berbalik turun 2,26 persen ke 30,32 pada perdagangan Kamis kemarin. Di awal sesi, indeks ini sempat meroket setelah meroket nyaris 22 persen ke 37,79. Membaiknya sentimen pelaku pasar terjadi setelah Presiden AS, Joe Biden, tidak merespon invasi Rusia ke Ukraina dengan tindakan militer. Biden hanya memberikan sanksi ekonomi bagi Rusia, meski juga memperkuat pertahanan di Eropa dengan menambah jumlah pasukan NATO di Jerman. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin mengatakan, Rusia tidak akan merusak perekonomian dunia. Rusia masih merupakan bagian dari perekonomian dunia. Kami tidak akan membahayakan sistem perekonomian dunia selama kami menjadi bagian di dalamnya, kata Putin. Secara teknikal, rupiah yang disimbolkan USD per IDR masih berada di atas rerata pergerakan 50 hari, moving average 50 atau MA50, dan MA200, sehingga kembali menghidupkan pola Golden Cross. Golden Cross merupakan perpotongan antara rerata MA50, dengan MA200 dari bawah ke atas. MA50 sebelumnya juga sudah memotong MA100. Golden Cross bisa menjadi sinyal berlanjutnya kenaikan dolar terhadap rupiah yang berarti pelemahan rupiah. Dengan kata lain, Golden Cross yang muncul merupakan Deat Cross atau palang kematian bagi rupiah. Artinya jika tertahan di atas MA200 maka rupiah ke depannya berisiko melemah. Indikator stochastic pada grafik harian bergerak naik tetapi belum mencapai wilayah jenuh beli atau overbought. Stochastic merupakan leading indicator, atau indikator yang mengawali pergerakan harga. Ketika stochastic mencapai wilayah overbought di atas 80 atau oversold di bawah 20 maka harga suatu instrumen berpeluang berbalik arah. Artinya, ketika stochastic belum mencapai wilayah overbought maka belum ada sinyal pembalikan arah alias penguatan rupiah. Rupiah kini berada di resisten 14.480 rupiah per USD, jika tertahan di atasnya ada risiko pelemahan ke 14.400 rupiah per USD hingga 14.410 rupiah per USD. Resisten selanjutnya berada di kisaran 14.450 rupiah per USD. Sementara jika mampu bertahan di bawah 14.380 rupiah per USD, rupiah berpeluang menguat ke 14.350 rupiah per USD. Penembusan ke bawah level tersebut akan membawa rupiah menuju 14.325 rupiah per USD hingga 14.320 rupiah per USD yang merupakan MA50 dan 200.